Hai Youtube, selamat datang kembali di channelku Dan hari ini kita akan berbicara tentang Beginner Makeup Must Have atau Makeup Starter Kit Jadi hari ini aku akan Rekomendasiin produk per part wajah Jadi bakal banyak hari ini yang akan aku omongin Tapi bukan berarti maksud aku Untuk kalian mau mulai makeup Kalian harus punya segini banyak Enggak, maksud aku Aku disini mau rekomendasiin selengkap-lengkapnya Jadi kalian bisa pilih sendiri Kira-kira kalian mau coba mulai eksperimen Dari mana, misalnya kalian mau coba Nyicil eye makeup dulu Atau face makeup dulu Sekarang kita langsung mulai aja Produk pertama yang akan aku omongin Adalah primer, tepatnya face primer Primer itu banyak banget jenisnya Ada yang untuk color correct Ada yang untuk bikin glowing Ada yang bikin matte Dan ada yang bikin menyamarkan pori-pori Nah, kesukaan aku tuh Kebetulan yang untuk menyamarkan pori-pori Yaitu dari Benefit Porefessional Tapi karena harganya itu lumayan tinggi Apalagi di Indonesia Jadi aku rekomendasiin dupe-nya Ini adalah Maybelline Baby Skin Jadi fungsinya sama Pore eraser Dia menyamarkan pori-pori Dan kerutan di wajah Setaran gitu Dan dia teksturnya smooth Jadi bikin pengaplikasi Pengaplikasian foundation juga jadi lebih Jadi lebih mudah dan lebih smooth Kalau kamu pakai ini dulu Oke selanjutnya Base Base itu aku pertama akan ngomongin BB cream Dulu waktu awal-awal main makeup Itu yang aku pakai adalah BB cream yang ini Ini adalah Maybelline clear smooth Yang punya aku ini adalah yang warnanya fresh Aku suka karena ini bahan dasarnya air Jadi terasanya sangat ringan di kulit aku Dan keliatannya juga natural banget Sekarang foundation Foundation pertama yang akan aku omongin adalah Revlon Colorstay Yang ini adalah yang untuk combination and oily skin Dia juga punya yang untuk normal and dry skin Jadi kalian bisa pilih sendiri Tergantung jenis kulit kalian Yang ini finish-nya itu matte Dan dia coverage-nya itu medium to full Jadi kalian bisa pakenya sheer untuk medium coverage Atau kalian bisa pakenya tebel Supaya coveragenya lebih full Nah kalau kalian lebih prefer foundation yang lightweight Yang ringan dipakenya Aku lebih rekomendasiin Ini Bourjois Healthy Mix Serum Ini yang punya aku yang warnanya light beige Aku suka yang ini Karena tadi aku bilang dia terasanya ringan Dan coveragenya itu juga rendah Jadi Cuma setingkat di atas BB cream Selanjutnya ada concealer Kanseller Yang aku mau ngomongin ada tiga hari ini Yang pertama adalah Maybelline Instant Age Rewind Apa sih? Namanya? Maybelline Instant Age Rewind Erase Dark Circle Gitu lah Ini aku punya yang warnanya neutralizer Dan yang ini brightener Aku suka yang ini untuk Di bawah mata Karena warnanya agak-agak kuning Sedangkan yang ini Aku lebih suka untuk highlight Karena Warnanya lebih cerah Kenapa aku suka? Karena dia Teksturnya itu Ringan Jadi gak tebel gitu Jadi pas lagi dipake ke muka Itu gak terlalu keliatan Kalo kalian pake concealer Dan lebih mudah di blend Coverage-nya Gak se-full yang Next concealer yang akan aku bilang Tapi menurut aku ini cukup Kalo cuma buat highlight Aku prefer ini Dibanding yang Akan aku bicarai Nah ini nih Ini adalah LA Girl LA Girl Ya LA Girl Pro Conceal Ini warnanya creamy beige Aku suka banget Ini untuk Under eye Di bawah mata Untuk nutupin Dark circle Karena dia Konsistensinya Lebih tebel Dibanding yang Tadi Jadi coverage-nya Lebih tinggi Dibandingkan yang Maybelline tadi Jadi aku juga bisa pake ini Untuk jerawat aku Ya walaupun tadi konsistensinya tebal Ya thick maksudnya Dan Coverage-nya tinggi Tapi Dia Mudah di blend Dan gak Crease Gak keliatan Berat Dan kerasanya juga gak berat Dan dia tahan lama Apalagi kalo misalnya kamu set Dengan bedak Yang ketiga Ada dari Maybelline juga Namanya Maybelline Minerals Concealer Aku gak punya fisiknya sekarang Karena punya aku udah habis Dan aku belum beli lagi Itu Menurut aku yang paling Gampang kamu cari Karena yang keduanya itu Yang tadi Kamu harus cari lewat online Tapi Tenang aja Aku akan Link semua Online shopnya Di description Atau info box Di bawah Jadi please check dulu Sebelum Tanya aku Yang kali ini Ada Di counter-counter Maybelline Jadi lebih mudah dicari Dan harganya Paling murah Sekitar 60 ribuan Itu juga Menurut aku Bisa untuk Menutupin jerawat Dia Lebih ringan Daripada yang LA Girl Tapi Coveragenya lebih tinggi Daripada yang Instant Age Rewind Oke Sekarang Powder Oke untuk powder Aku punya dua pilihan Yaitu yang Loose Powder Dan yang Compact Ini adalah Bedak Marks Ini yang Translucent Dan ini Loose Powder Jadi Menurut aku Yang kayak gini Lebih natural Karena Teksturnya Lebih halus Menurut aku Ini gak ada Coverage nya Jadi Fungsinya itu Cuma Sebagai Setting Powder Jadi supaya Kamu lebih Matte Sama yang Ini juga Rimmel Stay Matte Ini juga Gak ada coverage Tambahannya lagi Jadi Gak akan Bikin keliatan Bikin keliatan Tebel Jadi kalo misalnya Kamu udah pake foundation Terus kamu pake Powder foundation lagi Kalo gak hati-hati Itu bikin keliatan Muka kamu Tebel Gak banget gitu Karena udah pake foundation Pake bedak yang foundation lagi Nah kalo yang ini Ya udah gak ada Coverage nya Jadi dia cuman Bedak yang untuk Set foundation kamu Dan bikin Kamu gak berminyak Gak keliatan berminyak Cuman Gitu aja Jadi Teksturnya lebih ringan Selanjutnya Ada blush Blush Aku ada Tiga Juga nih Pilihannya Yang pertama Ada dari NYX Yang Powder blush nya Ini warna ini Namanya Pinch Yang ini Ini swatch nya Ini adalah Pinch Dan ini adalah Mocha Pinch agak ada glitter nya Aku suka Ini Karena Teksturnya itu Gak powdery Jadi kalo kamu pegang Dan kamu ginim Itu berasa Dia gak Apa ya Butir-butirannya tuh Halus Jadi kalo misalnya Dipake Itu lebih Gampang di blend Gitu Jadi lebih nyatu ke Polite kalo yang kayak gitu Selanjutnya Ada Wet n Wild Color Icon Blusher Ini yang warna Heather Silk Ini warna Pink Agak-agak mau Gitu Nah kalo yang ini Kalo kamu Pegang Itu kerasa beda Dia agak kasar Jadi lebih Powdery Tapi Gak parah Powdery nya Jadi menurut aku Masih fine Untuk dicoba Dan Ini kamu bisa cari Di kayak Guardian gitu Di Counter Wet n Web Yang ketiga adalah Dari Revlon Nah Revlon ini mirip-mirip nih Kayak yang NYX Karena teksturnya Juga halus Ini adalah yang warnanya Oh Baby Pink Aku suka Karena Ini Subtle Warnanya itu Soft Jadi pas Aku pake tuh Kayak Blushing aja Kayak natural aja Warna kulit aku kayak gitu Terus disini udah ada kacanya Dan dia juga sudah nyediain brush Dan brushnya itu lebih bagus daripada yang Wet n Wild tadi Lebih lembut Bronzer Yang pertama Ini adalah dari NYC Ini udah lama aku punyanya Makanya udah Hilang tulisannya Ini Namanya NYC Smooth Skin Bronzing Face Powder Punya aku yang warnanya Sunny Disini udah ada kacanya Dan kacanya lumayan gede Tapi aku tutupin aja Supaya ga silau Terus Ini warna bronzernya Bronzernya itu Agak warm ya Jadi menurut aku emang ini buat bronzer aja Untuk ngasih warna di kulit kalian Apalagi kan biasanya kalo udah pake foundation tuh keliatan pucat Nah ini tuh supaya ada warnanya lagi Jadi warna yang kayak gini tuh ga cocok untuk contouring menurut aku Nih Ini warnanya Jadi pas banget kalo kalian mau keliatan lebih tan Lebih sehat Lebih keliatannya kayak kalian abis dari pantai Atau dari mana Tuh yang kayak gini Yang aku suka Next aku ada Elf contouring blush and bronzing powder Ini adalah duo Jadi di dalamnya itu udah ada dua Udah ada bronzer Dan udah ada blushnya Bronzer yang ini lebih gelap Dan lebih cool dibandingkan yang NYC tadi Tapi yang ini ada shimmernya Jadi lebih buat bikin glowing Sama yang ini juga ga bisa untuk contour kalo menurut aku Karena dia ada shimmernya Ini perbandingannya Ya kan ada shimmernya Nah ini sih yang menurut aku keren banget adalah blushnya Karena aku suka banget warnanya Warnanya kayak soft peach gitu Dan ada shimmernya juga Jadi keliatan glowing Jadi kalo misal lagi ga mau pake highlight tapi mau tetep keliatan glowing bisa pake yang ini Ini aku suka karena packagingnya compact Kayak udah ada mirror Udah ada blush Udah ada bronzer Jadi kalo buat jalan-jalan Atau liburan Gampang banget Tinggal bawa ini aja Udah ada dua produk Selanjutnya adalah untuk contouring Untuk contouring Aku ga punya fisiknya Cuman waktu itu aku pernah nyobain Cream foundationnya pack Yang isinya ada tiga Dan dia itu yang warna paling gelapnya bisa untuk contour Menurut aku Disitu Emang sih harganya agak pricey Kalo ga salah harganya tiga ratusan Tapi kalian dapet tiga foundation dan gede-gede Kalo kalian ga mau itu Biasanya sih Aku pake eyeshadow yang warnanya gelap dan cool Warnanya yang tengah-tengah ini menurut aku pas untuk dipake Buat contour Atau kalian bisa mix sama warna yang gelapnya Atau kalian bisa Beli Concealer yang tadi LA Girl LA Girl Pro Conceal yang ini Tapi beli warnanya yang gelap Karena aku sering banget nonton youtube Dan Banyak youtuber-youtuber yang pake Concealer ini untuk Jadi contour Kalo Engga Kalian juga bisa cari Yang tadi nih NYX Blush Yang powder blush Tapi yang warnanya tau Karena aku juga suka nonton youtubers Pada bilang kalo itu bagus untuk contour Tapi itu untuk Kulit yang lebih terang Karena dia warnanya ga terlalu gelap Terus Selanjutnya ada highlight Highlight Kalo yang liquid Ini yang aku pake adalah NYX Born to Glow Sunbeam Warnanya Sunbeam yang nomor satu Yang sunbeam ini Warnanya agak lebih pink Kalo misalnya yang Satu lagi yang aku lupa namanya Dia agak lebih golden Ini yang aku beli Ini yang aku beli Warnanya lebih muda Dan dia Agak pink Keliatan ya shimmernya Nah ini biasanya aku pake di cheekbone Pas banget di cheekbone Nggak di blend ke bawah ya Jadi pas banget nih yang Paling tingginya Kalo misalnya mau yang powder Highlightnya Eee Kamu bisa pake eyeshadow lagi Tapi yang warnanya Kayak gini Yang warnanya kayak Muda Cream gitu Dan ada shimmernya Nih aku pake sekarang Biar kamu pada bisa liat Kalo misalnya yang kalian mau adalah Untuk highlight dan contouring yang natural Yang gak ada shimmernya Eee Aku suggest ke kalian Yaitu pake concealer aja Yang warnanya satu atau dua tingkat lebih tinggi Maksudnya lebih terang dibanding kulit kalian Selanjutnya kita akan pindah ke eye makeup Yang pertama ada eyebrow Aku suka banget pake Revlon Eyebrow Pencil Yang warnanya dark brown Ini juga yang aku pake hari ini Aku suka karena udah ada spoolnya Jadi kalian bisa pake untuk sikat alis Dan produknya sendiri aku suka Karena dia teksturnya itu lebih keras Kan ada tuh pensil alis yang Lebih creamy Memang yang kayak gitu lebih gampang Pas kalian pake tuh langsung keliatan warnanya Dia lebih pigmented dan dia lebih creamy Tapi yang aku gak suka dari Pencil alis yang kayak gitu Karena aku jadi ngerasa kurang punya kontrol Karena jadinya Eee Gampang banget Bagi kalian Apalagi yang pemula Bikin alis jadi ketebelan Karena itu creamy banget Sedikit kegores Langsung keliatan banget warnanya Sedangkan kalo yang keras ini Udah tidak akan keras-keras aja Kayak gitu Gak terlalu keliatan kan Apalagi kalo cuma halus-halus Jadi nyaru banget Dan ini beginner friendly menurut aku Kalo kalian Lebih suka yang lebih natural lagi Aku Rekomendasiin si Eyebrow produknya Yang Powder Yang aku pake Adalah dari NYX Eyebrow Cake Powder Yang warnanya brunette Disini dia udah nyediain Eee Dua brush Dua warna Yang satu warnanya lebih terang Yang satu warnanya lebih gelap Dan ada wax 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 ini fungsinya untuk bikin Eyeshadow Eyebrow kalian Lebih nempel Dan gak keliatan berantakan Jadi kayak Gak kemana-mana gitu Ini adalah Eee Brush yang udah disediain Dari NYX tadi Yang ini adalah Eee Apa namanya Angled brush Dan ini fungsinya untuk Ngegambar atau ngisi alisnya Sedangkan yang ini adalah yang Spoolie atau untuk sikat alisnya Supaya lebih rapi keliatannya Yang terakhir dari Eyebrow product adalah Eyebrow mascara Atau Eyebrow gel Punyaku adalah Color My Brow Dari Etude House Yang warnanya dark brown Dan ini fungsinya Selain untuk memberi warna Dan Juga supaya Alisnya gak kemana-mana Dan alisnya Supaya rapi keliatannya Jadi kalo misalnya Apalagi kalo misalnya Waterproof Biasanya kalo kena air Atau kamu keringetan Itu gak ilang Eee Eee Misalnya buat kalian Itu terlalu pricey Untuk beli Yang kayak gini Dan terlalu ribet Aku sih Rekomendasiin Pake mascara Yang udah kering Jadi Fungsinya jadi Kayak ini Kalo mascara yang udah kering Oke Selanjutnya adalah Eyeliner Eyeliner liquid Kesukaan aku adalah Revlon Colorstay Blacks Black Jadi yang warnanya hitam banget Dan emang warnanya hitam banget Dan kalo udah kering Dia dry matte gitu Jadi aku suka Dan brushnya itu gampang banget Brushnya gampang banget Untuk buat Eee Detail Oke selanjutnya Kalo untuk gel Eyeliner Aku prefer yang Maybelline Eye Studio Lesting Drama Gel Eyeliner Yang ini warnanya brown Untuk kalian yang baru-baru coba mau pake eyeliner Di waterline Atau di Eeeemmm Lashline Aku sih rekomendasiin warna coklat Supaya kalian gak kaget Karena warna coklat itu Lebih soft dibandingkan Warna hitam Eeeemmm Oke selanjutnya Ada Eyeshadow Kalo Eyeshadow sih Yang aku rekomendasiin adalah Palette Kalo kalian baru-baru Dan Eeeemmm Coba cari yang warnanya Lebih natural Dan Lebih neutral maksudnya Eeeemmm Kayak ini Ada Wet n Wild Color Icon Isinya Ada 8 warna Dan Warnanya ini Eeeemmm Apalagi yang ini ya Lebih natural gitu Dan dia tuh udah ngasih tau kalian kayak Ini namanya brow bone Berarti ditaruhnya di brow bone Ini eyelid Ini crease Ini diviner Jadi Dia ngasih tau basicnya Dan kalo kalian mau eksperimen juga gak masalah Tapi dia udah ngasih tau cara yang paling gampangnya Terus banyak juga di belakangnya dia kayak ngasih tau kalo mau sweet looking kayak gimana Kalo misalnya mau flirty, mau dramatic, dan mau wild Itu kayak gimana caranya Eeeemmm Aku juga suka karena dia pigmented dan Aku suka teksturnya Dia gak powdery Eeeemmm Aduh Aku kehabisan tempat untuk swatch Hehehe Nih warna-warnanya Dan warna-warna kayak gini tuh bakal kalian bisa pake untuk banyak look kalo menurut aku Jadi dari yang everyday bisa pake aja yang dua warna ini Terus kalo misalnya mau night makeup tinggal ditambahin diviner sama warna crease nya Eeeemmm Pilih yang lainnya ada dari Revlon Ini yang Revlon Customize Oops Hehehe Ini juga ada berapa, lima warna Ini warnanya natural-natural semua Ini juga pigmented dan creamy banget pas dipegang Jadi gampang di blend dan warnanya tuh pigmented Terus ada Maybelline Color Tattoo Ini sih bisa kalian pake untuk base Jadi abis pake ini, pake foundation Abis pake ini, pake powder eyeshadow diatasnya Supaya lebih tahan lama Atau kalo kulit, eyelid kalian gak terlalu berminyak Bisa pake ini aja, gak usah disaat lagi Oke selanjutnya adalah mascara Mascara yang akan aku merekomendasiin dua-duanya dari Maybelline Yang pertama adalah Maybelline Hyper Curl Itu yang aku pake di 200k makeup challenge Eeeemmm 200 makeup challenge aku Dan aku suka karena itu harganya lebih terjangkau Dan dia bisa mempertahankan curl Curlnya lashes aku Lalu yang kedua ada Maybelline Lash Sensational Ini dia bener-bener bisa bikin eyelash kamu tebal Panjang Dan Eeeemmm Apa ya? Curl Menurut aku ini Agak susah dihapus dibandingkan yang Hyper Curl Jadi cara aku hapusnya itu pake remover yang untuk eye makeup Jadi aku pake di kapas Terus aku tempel aja di mata Sampai sekitar 10 detik Baru aku hapus Jadi baru aku drag productnya Baru bisa hilang Kalo kalian, apa namanya Rap-rap gitu aja Susah hilangnya dan Bisa copot eyelash kalian Jadi harus hati-hati ya Oke selanjutnya ada lipstick Yang pertama adalah Revlon Super Lustrous Ini murah banget Harganya cuma 37 ribu Yang aku punya adalah yang warnanya Wine with Everything Aku suka sih Karena banyak pilihannya Ada yang matte dan ada yang cream Creamy Selanjutnya ada dari Revlon juga Revlon Color Stay Moisture Stain Ini yang Barcelona Nights Aku suka karena dia punya warna sepigmented kayak lipstick Tapi dia tahan lama kayak lip stain Dan dia moisturizing kayak lip balm Jadi 3 in 1 Selanjutnya ada lipstick Wardah Aku juga gak punya fisiknya sekarang Karena aku gak tau aku taro dimana Biasanya sih aku taro di tas Terus aku bawa pergi jalan-jalan Terus aku lupa keluarin terus aku lupa tas yang mana Yang aku mau ngomongin itu 2 yang gak ada fisiknya Yaitu Wardah dan Wet n Wild Wardah yang tuknya warna hijau Apalagi yang pink lovers Aku suka Itu juga comfortable banget dipake di bibir Terus yang kedua adalah Wet n Wild Mega Lust Lipstick Yang tuknya warna hitam dan tutupnya plastik Aku suka karena pilihan warnanya banyak Dia matte Tapi matte nya itu gak terlalu bikin bibir kering Karena bibir aku kering banget Dan aku masih bisa pake lipstick itu Oke selanjutnya Aku akan ngomongin makeup tool Yang pertama adalah eyelash curler Menurut aku eyelash curler itu penting banget Karena Kalo kalian punya eyelash kayak aku Yang dia lurus ke bawah ya Kayak terjun gitu Walaupun kalian pake mascara yang bagus banget Itu gak bakal full potentialnya keluar Kalo kalian gak cepit bulu mata kalian Yang aku suka adalah dari Masa Mishuko Terus Powder puff Powder puff Kayak gini Maaf ya punya aku kotor Karena aku pake makeup hari ini Jadi ini semua bekas aku pake hari ini Aku yakin sih kalian bisa beli di Kayak di Masa Mishuko Atau di Foothall Yang di bagian beauty nya Itu biasanya ada Aku lebih suka pake ini Saat aplikasi yang bedak Dibandingkan pake Kabuki brush Karena biasanya sih aku pake brush lagi Setelah aku pake ini Jadi kan udah pake foundation tuh Terus mau set foundationnya Kalo misalnya langsung pake brush Kita jadi ngeganggu foundationnya Kalo menurut aku Jadi udah susah-susah nutup-nutupin blemishes Terus pas dipakein brush Keganggu lagi kan sayang Jadi menurut aku mendingan pake puff Terus kayak dipet aja Dipush gitu produknya ke dalam Jadi cuma di roll-roll gitu aja Selanjutnya ada sponge Kalian gak harus beli sponge yang kayak gini Ini adalah dari Forever 21 Kayak tier 1 nya beauty blender gitu Kalian bisa banget cari sponge biasa Yang bentuknya kayak segitiga gitu Nah itu juga salah satu alat yang aku suka Untuk pake bedak selain yang powder puff Karena dia juga bisa untuk dipet gitu kan Jadi gak ngeganggu foundationnya Dan aku suka pake itu untuk cream product Jadi untuk cream blush Untuk cream contouring Untuk cream foundation Aku lebih suka pake sponge Selanjutnya ada powder foundation Ini adalah dari Real Techniques Yang expert face brush Dan aku suka karena dia teksturnya bulat kayak gini Jadi kalian bisa stipple Atau bisa buff dengan bikin gerakan memutar Supaya lebih ngeblend Dan produknya lebih nyatu sama kulit Dibandingkan kalo pake flat foundation brush Karena kalo flat itu dia kayak cuman painting aja Jadi menurut aku sih gak kurang ngeblend Kurang bisa ngeblend Selanjutnya adalah eye makeup brush Jadi makeup brush untuk mata Ini dari Masa Mishoko juga Ini yang nomor 27 Ini blending brush namanya Aku suka karena dia kayak tapered Jadi ke atasnya lebih kecil Dan Apa namanya Dia fluffy Jadi Tuh Kayak Jadi dia gak keras Jadi pas banget untuk ngeblend Eyeshadow decrease Kalo misalnya Pake sponge tip tuh beda banget Kelihatan Kurang ngeblend Kalo menurut aku ya Selanjutnya ada face brush lagi Ini tuh bukan drugstore Tapi maksud aku cuman Ngasih tips ke kalian Kalo kalian mau beli brush Coba cari yang dual ended Jadi dia sebelah sininya untuk contour Yang sebelah sininya untuk blush Selain lebih compact Jadi dia udah ada dua Kayak gini Dan kalian jadi lebih hemat Karena beli satu Udah ada dua fungsi Yang ini dari makeup forever Ini sculpting brush namanya Oke that's it guys Itu semuanya produk yang Aku rekomendasiin untuk Kalian yang beginner Yang mau memulai produknya Sekali lagi Bukan berarti maksud aku Kalian harus punya semuanya ini Tapi kalian bisa milih Yang mana yang menurut kalian Lebih cocok dan kalian perluin Untuk saat ini Itu aja yang aku mau ngomongin hari ini Semoga kalian belajar sesuatu yang baru Dari video aku Semoga bermanfaat buat kalian Kalo ada pertanyaan Kalian bisa komen di bawah Atau Tanya aku di social media aku Semuanya linknya akan ada di Infobox di bawah Yaudah Dadah Have a nice day everyone Bye Oke so that's it Itu semuanya Aku Haa Jadi Ehm Ehm Minum dulu Tengah 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 Tengah